Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih rekan-rekan semua yang sudah menonton video ini semoga dalam keadaan syaitwa api selalu diberikan pelancaran yang melimpah dan bahwa baik dengan rekan semua dalam persempatan video kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu yaitu tentang cara bagaimana merapikan ataupun menghaluskan bekas potongan cutting plasma untuk pekerjaan ini sebenarnya bisa dibilang pekerjaan yang mudah untuk dilakukan namun jika tidak dengan ketelatenan dan juga ketelitian akan membahayakan bagi kalau untuk saya konsumen yang akan membeli pagar ataupun pintu dengan motif plat cutting plasma seperti ini karena kalau tidak kita bersihkan dan kita juga haruskan ini bisa membahayakan tangan ataupun anggota tubuh yang memegang pagar seperti ini karena untuk kemarin di salah satu forum pernah ada yaitu anak-anak yang memegang pintu namun tangan tangannya ini menjadi terluka karena teriris ataupun dengan ketajaman bekas potongan dari cutting plasma disini dekan-dekan saya tunjukkan cara kerja ataupun sedikit video saat melakukan pemotongan tepat dengan cutting plasma dan rekan-dekan disini untuk yang baru bergabung sambil melanjutkan menonton videonya dan mengikuti tutorial cara pembersihan bekas potongan pat ini rekan-dekan saya mohon untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga yang akan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari titik ini untuk bagian bekas potongan yang sudah di cutting itu akan menyisakan kotoran yang kasar atau seperti ini untuk modelnya jadi ini nanti kalau tidak dibersihkan akan membuat Hai pemandangan ataupun hasil dari pagar yang akan saya buat ini menjadi tidak bagus ataupun kurang lagi ini perlu kita lakukan pembersihan dengan cara cepat dan juga rapi dan yang penting itu tidak agar tidak tajam akan membuat plak ini lebih halus dan juga tidak membahayakan bagi pelanggan yang mengesan pagar seperti ini jadi untuk langkah pertama ini untuk bekas kotoran harus kita bersihkan kita lakukan dengan cara yang benar dan bagaimana caranya mekan-mekan harus tahu ini jika kita lakukan dengan langsung mengerinda bekas kotoran ini sebenarnya tidak benar untuk caranya yaitu langkah pertama kita siapkan ini adalah betel ataupun benda yang lainnya lalu kita susuk seperti ini nah ini akan copot dengan sendiri untuk bekas bagian kotoran yang sudah dan selanjutnya kita sudah selesai untuk melakukan di cutting pasma jadi kita tidak perlu mengerinda terlebih dahulu jika sudah kita lakukan pembersihan atau penyusuhan yang seperti tadi barulah kita akan mengerinda plat ini agar lebih halus untuk bagian depan dan selanjutnya selanjutnya kita akan menghaluskan untuk bagian dalam supaya membuat plat ini tidak tajam dan tidak membahayakan ini sangat penting dan juga ini sebenarnya yang membuat busan ataupun akan memakan sedikit waktu untuk pekerjaan ini ini sering sekali saya melihat model pagar dengan motif pating plasma ini ditinggalkan ataupun tidak dibersihkan untuk bagian dalam dan ini benar-benar sangat membahayakan bagi khususnya bagi yang ini memesan pagar dengan model seperti ini jadi harus diperhatikan ataupun diingatkan bagi mereka yang membuat pintu dengan model seperti ini untuk membersihkan bagian dalam alat yang perlu kita siapkan yaitu bur dan juga mata bur tuner dengan model seperti ini dan yang kedua yaitu mata gerinda ultrafight dan juga bisa menggunakan mata gerinda amplas untuk kali ini saya menggunakan mata gerinda amplas yang sudah terpakai ataupun tinggal sedikit untuk bagian amplasnya jadi saya manfaatkan untuk membersihkan atau menghaluskan bagian dalam agar tidak tajam ini disini saya yang saya butuhkan yaitu mata gerinda yang lebih model tipis ataupun yang mudah digunakan dan tidak akan membahayakan dan untuk bagian 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 yang tidak bisa dicangkau dengan gerinda yaitu kita bisa menggunakan dengan bur dan juga mata bur tuner yang sudah saya contohkan dengan model seperti tadi dan terima kasih rekan-rekan semua yang sudah menonton video ini semoga informasi ini bisa bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.